Hai good morning hello hello welcome back eh sekarang kita mau coba mining eh TH dengan minimum payout yang kecil dikatanya sih dibilang kecil banget withdraw withdraw masuk ke walet kita kecil banget ini sih katanya sih dibilang miningnya di pool lokal itu katanya katanya sih kita tahu kalau misalnya kita mining eth misalnya di FOS ya di FOS itu kita tahu kalau kita minum mining ethereum yang paling profit nih sekarang selain itu ada juga sih koin seperti Reefcoin ergo seperti itu Vero tapi orang banyak mining ethereum Nah kalau kita mining ini misalnya contoh dipulai hai hai OS iPhone namanya iPhone full kita lihat Oh dia Hai eh eh dapatnya per 100 mega mega hash dapatnya 6,95 atau 0,0022 et Nah tapi di minimum payoutnya kita pada dia dingin oh ini dia ini minimum payoutnya gede lumayan gede jadi 0,1 eth 0,1 eth itu kita cek di terlihat Hai jadi untuk mining di Hivo S minimum payoutnya withdraw masuk ke walet kita tuh 0,1 eth kalau udah nyampe kita cek 0,1 eth 0,1 eth baru masuk ke walet kita now 0,1 itu lumayan gede loh kalau kita cek 0,1 eth sekitar Hai empat juta tujuh ratus sembilan ribu tujuh ratus sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah Hai nah ini lumayan besar jadi kalau seandainya kita per 100 mega hash itu jadi kita punya kira-kira berapa anggaplah Hai empat gitu eh 1660 super empat jadi empat kira-kira anggapannya 4 kali tiga lah 120 mhs kira-kira dapatnya lebih lah mungkin 130 mhs tapi ya anggapannya dia per mhs per 100 mhs 0,0022 eth jadi kita pikir kita coba hitung 0,1 eth dibagi 0,0022 berapa wah sekitar 45 hari hampir satu bulan lebih satu bulan 15 hari baru bisa kita eh payout karena 0,1 ini Hai jadi kan agak lama ya kalau per 100 Mhs tapi kalau misalnya 1 GHz ya lebih kenceng lah lebih cepet gitu loh jadi tergantung banyaknya VGA alat VGA kita mining nah makanya kalau yang eh kecil ke apa kecil VGA nya sedikit kita tuh mining di tempat yang minimum payout nya kecil gitu loh logikanya jadi biar cepet masuk ke walet kita oke kita coba eh mining kita pertama buka website eko miner eko miner eko miner eko miner nah ini dia eko miner katanya sih ini ini eh pulokal jadi aku buka eh desainnya simple banget nah ini dia pakai bahasa Indonesia lho not pakai eth nah ini contoh minernya diponic miner direct miner 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 lain belum dicoba menyusul nah ini ini sih kayaknya pelokal katanya nah disini yang bener-bener pengaruh jadi minimum withdraw itu 0,001 eth nah kan kecil ya minimum dibandingkan sama HIPO S tadi 0,1 itu contoh aja sih banyak ada sih dia termain lumayan juga sih kayaknya dia termain boleh termain lebih tinggi daripada ini minimum withdraw jadi 0,001 eth itu kira-kira berapa 0,001 eth sekitar 47 ribu sekarang posisi sekarang eh ya ethereum kira-kira 47 jutaan sekarang harganya 47 ribu dan 47 juga kecil emang ya kecil eh dapatnya karena mungkin kecepatan mining kita nggak cepet tapi cepet dapat dapetnya masuk ke ke walet kita jadi gimana dia ah ini ini dia oke minimum withdraw nya cuman 0,01 eth nah jadi disini ada notenya di sebenarnya konsep mining yang bersama semua jadi kita coba mining di ECO miner namanya sorry kita lihat ECO miner pertama kita harus punya walet oh iya ya ini di toko crypto ternyata loh wait ya walet toko crypto oke dilanjut jadi disini notenya memberitahunya bahwa walet ethereumnya cuman bisa dipakai toko crypto binance dan metamask mungkin dia pakai linknya binance ya jaringannya chainnya binance toko crypto kan ini binance nah itu tapi aku lihat di internet katanya sih bisa pakai ini udah cuman katanya lebih lama lebih lama masuknya aku juga nggak tahu nah masih ini ikutin aja contoh jadi kita bisa pakai toko crypto lah kalau di lokal tapi aku pakai binance dulu ya eh aku coba pakai binance teman-teman bisa pakai toko crypto pasti pasti punya walet di toko crypto kan oke kita coba mining minernya hanya bisa pakai dua aja ponik sama direct eh miner lain belum dicoba menyusul oke kita coba kita coba direct kita download direct ya direct miner download di halo 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 what what sorry salah ketika di direct miner download oke jadi kita buka di github ya salah ya selah ya salah download directnya oke kita udah download sih nih kita buka di download buat ini kita udah download directnya duke Kita ekstrak seperti biasa, kita buka di foldernya, ini kan banyak ada bad file-nya, kita pilih salah satu misalnya di ethermine, kita copy aja, seperti biasa biar nggak ngubah daleman file-nya. copy paste, nah sekarang kita ubah ini, eth echo miner, echo miner, habis itu kita edit, kita kan kita lanjutin, setelah download direct, kita setting full, setting wallet, baru jalanin lah, gampang kan. Oke, ini defaultnya di ethermine ya, terus kita cari settingan di, nih, kalau dia, mana dia, oh ini direct nih, kita copy aja ini, copy, paste di sini, nyapus, paste, nah kita ada di ethereum, seratumnya echo miner, nah wallet-nya, wallet-nya kita coba pakai, teman-teman bisa pakai ini ya, oke, aku kripto ya, aku pakai binance kebetulan, coba aja. Oke, abis itu kita masuk di sini, wallet menu wallet, wallet-nya dipaste, oke, abis itu worker-nya diganti namanya, worker lokal, itu misalnya, eth, blablabla, kayaknya udah deh, itu ya, simple, tutup, sip, nah, biasanya aku taruh di desktop, ya nggak bingung, kalau jalanin di desktop, taruh di desktop, ini dia, oke, apalagi, yaudah, kita coba jalanin aja, mau nggak? Oke, so, deteks satu GPU, deteks 1060, eh, jadi aku pakai ini ya, teman-teman, kelihatan agak-agak, jadi, apa nih, MSE Gaming 8, ya, sepuluh-sepuluh, Oke, ditunggu, ya, lebih cepat, ini udah aku OC, jadi, kalau limit-nya kasih lihat paling kecil, memory clock-nya sekian, hampir 500, terus, score clock-nya 25, plus 25, Selainnya aku kasih 55, persen, ini udah mining, jadi, dapetnya di 23,29, Kalau dinain, nggak tahu, bisa sih, sebenernya, tapi kekotnya nggak stabil, jadi, ya, intinya sih, kita coba mining di Ecominer ini, kalau masalah OC, cari sendirilah, Oke, ini udah mining, jadi, kita bisa ngecek statistiknya di Ecominer-nya, terus, ini, ya, dashboard-nya, Hattu TPS Ecominer, ETH Wallet Anda, jadi, kita copy ini, masukkan ke, web-nya, terus, kita lihat, wallet-nya, copy, terus, kita pastu, wallet-nya, Nah, ini dia, udah masuk dashboard-nya, jadi, tadi kan kasih nama, worker-local ETH, dapet hasilnya 23,28, Satusnya online, udah masih balance-nya, ini nggak tahu berapa, nih, kok sampai ini, artinya 0,00 sekian, ya, 0,003, Ya, karena pakai 1 VGA, gue baru mining sebentar, baru mining berapa, nih, main sih, hampir 16 menit, besarnya, dukit banget, Jadi, ini, jadi, kita, bisa ngecek dashboard-nya, kita balik lagi, nah, ini yang pasti, Ecominer ini, minimum web-nya, kecil banget, 0,001 ETH, Nah, jadi, kalau punya 1 VGA mining, nyoba, kemungkinan nggak sampai 1 bulan masuk ke wallet kita, nah, ini, ini, website-nya, jadi, orang yang miner kelihatan juga di sini, Hari ini ada banyak sih, ada sampai 46, eh, 46, nah, posisi kita juga kelihatan di sini, kita di posisi 41, 23,28, karena saya tahu, Nah, ini, ini, ini juga ada orang yang mining, lebih kecil daripada kita, 1 VGA kayaknya, coba kita klik, nah, ini dia, kan, Walker Local ETH, ini punya kita, eh, ini, coba, kalau misalnya, lihat yang gede banget, nih, 3,5, yang paling, 3,5, 3,5 GHz, nah, ini, Ini sudah dapat 0,04, nah, jadi, aset-nya dia 0,04, minimum withdraw 0,001, Nah, coba lihat payout-nya orang, nah, payout-nya sudah payout, nih, itu karena dia, eh, GHz-nya besar, apa, speed-nya besar, jadi, cukup, mining, apa, withdraw-nya gede-gede juga, withdraw itu, sekitar jam 1 siang, katanya, jam 1 siang, pokoknya siang-siang, aku gak ngerti, pokoknya tiap hari itu, kira-kira ini, ini jam 1, ini jam 2, jam 1 lagi, ini jam 6 sore, gak jelas sampai sih, Wido gak pagi, dia di atas jam 1, pokoknya, Wido, jam 1 waktu Indonesia, tengah, kayaknya waktu Indonesia tengah, nih, atas 8, kayaknya, lah, Wibraunya, ini, ini contoh punya orang, entah punya siapa, nih, oke, demikian, kita hari ini, mainin di, pool lokal, katanya sih di pool lokal, enaknya di pool lokal itu, ya, ini, minimum redraw-nya kecil, terus, kemungkinan besar, ping-nya itu, ping-nya ke pool lokal itu, lebih, ke, lebih cepat, lah, daripada pool yang di, misalnya di Eropa, atau di mana, ya, aku gak tau, nih, ini, 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 di mana sih server-nya, nampak sih, katanya sih, pool lokal, oke, see you next time, thank you.